Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan diantara dua cinta pada hari Senin tanggal 22 Juli hari ini Dan di awal trailer kalian bisa lihat ya Safira dan juga Julian yang otw ke kantor polisi Tentu saja Safira sedih banget ya karena Julian harus ditahan di kantor polisi Safira tuh gak bisa ya jauh dari Julian Kemudian terlihat Rafael yang menarik Safira dan mengatakan kalau Safira dan Julian jangan sok mesra Dan tentu saja Julian marah banget ya dengan sikap kasar Rafael pada Safira Terjadilah keributan di kantor polisi itu Sementara itu di tempat yang berbeda terlihat Dania yang sedang bersama dengan Yuda dan mereka tuh lagi otw ke bandara Kemudian Dania pun bertanya kepada Yuda apakah Yuda merencanakan sesuatu karena Yuda sepertinya menyuruh anak buahnya untuk mencelakai seseorang Tetapi Yuda hanya terdiam Kemudian adegan berpindah kepada Safira dan Mama Gina Ternyata Mama Gina mengusir Safira Terlihat Mama Gina yang lagi ngemasin baju-baju Safira Sementara itu terlihat lagi ya Dania dan juga Yuda yang sudah sampai di bandara Dania tuh mau menelpon Safira tetapi Yuda mengatakan kalau sudah gak ada waktu Dan sepertinya memang mereka tuh tergesa-gesa untuk segera check in Padahal Dania tuh cuma mau pamitan ya tetapi sepertinya gak sempet karena sekarang ini lagi arjen banget Dan pada akhirnya Dania pun setuju untuk nanti aja ngabarin Safiranya Tetapi ketika mau meletakkan handphone ke dalam tasnya disini Dania gak menyadari handphonenya terjatuh Wah gawat banget ini ya gimana nanti kalau Safira nelfon pastinya gak akan bisa Dan pastinya Safira pun akan semakin bingung ya akan kemanakah Safira pergi Disini terlihat ya Mama Gina sudah menggotong barang-barang Safira keluar dari rumah Sementara itu terlihat Safira yang berlutut memohon-mohon supaya tetap diizinkan tetap tinggal di rumah ini Safira gak mau pergi Safira tetap ingin berada disini Tetapi Mama Gina terus mengatakan kalau Safira hanyalah pembawa sial Kemudian Mama Gina pun mengatakan kepada Safira Semenjak kedatangan Safira kehidupan Julian selalu ditimpa kesialan-kesialan Nah tentu saja Safira sedih banget ya mendengar kata-kata Mama Gina Nah kira-kira bagaimanakah kelanjutan diantara dua cinta Kira-kira kemanakah Safira akan pergi Karena kalian tahu ya kalau Safira menghubungi Dania Pastinya Dania gak bisa ngangkat karena handphonenya terjatuh Dan kira-kira siapa nanti yang bakal menorong Safira Apakah Safira akan menggelandang sendirian dalam kondisi hamil seperti ini Ataukah mungkin Tante Wulan yang akan menolongnya atau malah Romi Sima kelanjutan diantara dua cinta bersama dengan sinetronku Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye